Intro Pemirsa ribuan warga antusias menghadiri Madakib Khadija Al-Kubra yang dirangkai dengan pemberian ijazah Al-Pushro di Gedung Mahligai, Pancasila, Banjarmasin. Kegiatan rutin oleh Gubernur Kalsel ini juga dihadiri para ulama, tokoh masyarakat dan karyawan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sabirinur atau Paman Birin kembali menggelar Madakib Khadija Al-Kubra di Mualigai, Pancasila, Banjarmasin selasa 30 Januari 2024. Selain dihadiri ribuan warga dari kota Banjarmasin dan sekitarnya, seperti Kota Banjarbaru dan Baritokwala, juga hadir para habaib, ulama, tokoh masyarakat dan pejabat serta karyawan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel. Kegiatan rutin oleh Paman Birin Haji Sabirinur ini juga dirangkai dengan pemberian ijazah Al-Bushro, menghadirkan pimpinan Madrasah Darussalam Ilmu Tafis dan Al-Quran Martapura, Tuan Guru Haji Muhammad Wildan Salman, beserta sejumlah habaib dan ulama Banua. Dalam sambutannya, Paman Birin yang hadir bersama putranya Haji Sandi Fitriyanur itu, mengatakan kegiatan menakib Sayyidina Khadija Al-Kubra ini, kali keempat dilaksanakan di Gedung Mahligai, Pancasila. Tak lupa Paman Birin juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran warga untuk mendengarkan bersama-sama manakib Siti Khadija Al-Kubra ini. Kalau ada pertanyaan lagi, siapakah yang pernah hadir kepala pemerintahan yang terbaik di dunia ini, dia juga adalah Baginda Rasulullah SAW. Dan masih ada pertanyaan, siapakah Panglima yang paling gagah berani, yang pernah hadir di permukaan bumi ini, dia juga adalah Baginda Rasulullah SAW. Ada pendamping yang setia, yang saat susah, saat senang, saat duka, dan sebagainya mendampingi Baginda Rasulullah. Dia adalah Siti Khadija. Yang malam hari ini kita dengarkan nanti, menakib yang akan dibacakan oleh Tuhan Guru kita. Bapak-Ibu hadirin, sekian yang berbahagia, tentu saja, ulun mengucapkan terima kasih atas kehadiran pian-pian pada kesempatan malam hari ini. Ulun mendengarkan, ada hanya dari Banjarmasin, ada dari Banjarbaru, Matapura, Binjau, ada yang dari Telokselong, melihat juga, ada Tunggulirang. Sementara itu Tuhan Guru Haji Muhammad Wil dan Salman menyampaikan, Kitab Al-Bushro yang sebelumnya diijasakan kepadanya, kini kembali diijasakan kepada Jemaah yang hadir. Ulun dan para santri-santri, nah kemudian beliau memberikan meijasakan ini kitab, ini kitabnya. Sampai sekarang masih ulun melihara, tahun 80-an, jadi kurang lebih sudah 43 tahun. Ini kitabnya. Lalu ulun jatak, itu jadilah Al-Bushro. Jadi ulun mengambil ini kitab, ijazahnya langsung dari pengarangnya, Ngaran Siddin, Habib Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, seorang Habib ulama besar, ulama tafsir, ulama hadis di Mecca, ulama karismatik. Menurut Tuan Guru Wirdan, keistimewa Siti Khadijah perlu diketahui, untuk bisa menteladani sifat-sifatnya. Khadijah patut menjadi idola kaum muslimin, dan menjadi barometer wanita-wanita di dunia. Ia juga satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah SWT, dan mendapatkan kabar gembira sebagai penghuni syurga. Sampai jumpa di video selanjutnya.